oke, kita sudah menghitung untuk yang konsep dasar, maka kita akan coba menghitung untuk model dinamis stage terbatas bagaimana menerapkan Markov dan penggabungan dengan programan dinamis asumsikan dalam adalah mohon maaf, maksudnya kita andaikan ada sebuah kasus mesin yang kondisinya diwakili dengan 3 kondisi, kondisi 1 2 dan 3, kondisi 1 artinya baik, 2 artinya cukup, 3 artinya rusak, tentu kita berharap kondisi itu selalu baik tapi ternyata mesin itu jika hari ini baik, pada bulan berikutnya, ada kemungkinan dia menjadi baik, ada kemungkinan masih cukup tapi ada kemungkinan dia menjadi rusak, ketika hari ini cukup, ada kemungkinan dia menjadi baik 0, tapi ternyata ada kemungkinan dia menjadi cukup, ada kemungkinan dia menjadi rusak, ini adalah matrix transisi kondisi mesin, ketika hari bulan ini rusak, sudah pasti pada bulan ketiga, dia rusak kalau mesinnya dibiarkan saja tapi kalau misalnya kita lakukan perbaikan atau overhaul, maka probabilitas transisi jadi berubah probabilitas transisi jadi berubah menjadi seperti ini, kalau dia rusak kemudian di overhaul, ada kemungkinan dia menjadi baik, tapi kalau masih kondisi cukup, kita overhaul kemungkinan lebih besar dia menjadi baik kalau, dan probabilitas berubah rusak, ada kemungkinan dia menjadi rusak juga, 0,55 kita bandingkan, berbeda transisinya berbeda sesuai dengan tindakan yang berbeda ini adalah sebuah tindakan 1, P1 transisi, ini adalah P2 atau tindakan yang kedua begini, ini adalah struktur ongkosnya jika 1 ke 1 bulan ini 1, bulan depan 1 maka nilainya adalah beban pendapatannya kita anggap ini adalah pendapatan adalah 7, maka kita menyukai angka yang sebesar-besarnya overhaul, jika hari ini 2 bulan ini 2, bulan depan menjadi rusak, menjadi 3 maka biayanya adalah 0 jika bulan ini 3 dan bulan depan bulan ini rusak, bulan depan menjadi baik biayanya adalah 6 oke, pertanyaannya adalah oke, pertanyaan adalah keputusan apa yang sebaiknya dilakukan dalam kondisi ini apakah mesin terus dioperasikan dalam beberapa bulan dalam waktu yang terbatas atau tidak terbatas atau diputuskan melakukan overhaul pada sebuah kondisi tertentu misalnya jika kondisi mesinnya 3 maka lakukan overhaul maka ini kita sebut adalah stationary policy oke, maka dari stationary state ini karena kita gunakan stationary policy ini kita mencari sebuah matrix ongkos yang berbeda yang merupakan kombinasi dari P1, P2, R1, dan R2 kita dapatkan seperti ini akhirnya gitu ya matrix yang digabungkan antara P1 dan P2 apa yang berbeda dari P1, P, dan R ini matrix gabungan ini stationary policy kita coba lihat matrix P1 dan matrix P2 bahwa kita lihat dua kolom atasnya ini itu mengikuti matrix P1 sedangkan matrix yang bawahnya ini mengikuti adalah matrix P2 mengapa? karena sesuai dengan stationary policy yang tadi kita coba usulkan yaitu jika kondisi mesin 3 atau rusak maka gunakan overhaul maka matrix ini kita cabut kita coret kita ganti dengan matrix overhaul jadinya ini adalah gabungan dari ini matrix P1 ini matrix P2 begitu pula ini R1 ini adalah R2 terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!